Paketnya itu 25 ribu itu udah paket naik perahu, bisa makan sepuasnya. Jadi makannya kita menyediakan prasmanan supaya orang biar bisa ambil lagi. Jadi disini disediakan banyak bangku yang bisa kalian pakai untuk duduk-duduk sini. Jadi menunggu waktu buka puasa kalian. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Kali ini saya ingin ujukan sesuatu yang baru di kota Solo. Kalau sebelumnya kita sudah update, tapi ini adalah perkembangannya. Jadi di belakang saya ini sudah ada yang namanya Joglo. Nah disitu adalah tempat untuk kalian makan. Untuk memasang makanan dan juga mungkin nanti kalau duduknya kalian bisa duduk di Gasebo. Gasebo yang tersedia ini. Dan tentunya ini bakal menjadi tempat yang asik buat kalian nongkrong di sore hari. Apalagi di bulan Ramadan ini. Tentu kalian membutuhkan sebuah tempat yang asik dan seru untuk kalian ngapuk purit. Oke serunya seperti apa? Ikuti terus perjalanan Solo eksis. Oke. Oke di depan saya ini adalah Mas Erstuk. Jadi kali ini saya mau tanya-tanya untuk tempat ini. Namanya Joglo Bambu ya Mas ya? Iya. Nah disini ini baru kita tahu dan mungkin masih jarang sekali masyarakat Solo dan sekitarnya yang tahu tempat ini. Terus cara masuknya bagaimana Mas? Oh ya kalau untuk cara masuk kita punya akses yang di darat itu nanti parkir di dekat SMP 17. Di depan SMP 17 nanti diarahkan sama petugasnya di sana. Kalau dari jalur air jadi kita bisa dari Bendung Tirta Menati bisa kita jemput naik perahu. Kalau untuk paket ya itu kalau lewat jalur air lewat Bendung Tirta Menati orang mau ngapuk purit atau orang mau kesini datang ke tempat ini naik perahu. Paketnya itu Rp25.000 itu udah paket naik perahu bisa makan sepuasnya. Nah jadi makanya kita menyediakan prasmanan supaya orang biar bisa ambil lagi kalau seneng sama menunya nggak harus terpatak sama harganya segini. Nggak kita pokoknya naik perahu sama makan sepuasnya itu nanti kita paketnya Rp25.000. Tapi kalau naik perahu sama satu kali makan aja itu ya cuma Rp20.000 itu nanti udah dapet minum. Kalau yang pakai Rp25.000 tadi minumnya ada variannya es daud karena untuk buka puasa kan. Tapi kalau yang Rp20.000 teh hangat atau es teh. Tapi kalau cuman lewat dari darat cuman untuk makannya ya kita cuman ambil Rp12.000 untuk paketannya itu. Jadi di depan ini adalah area parkir di Bendung Tirta Menati. Jadi buat kalian yang mau naik perahu kalian bisa lewat rute ini. Parkir di sini kemudian kita akan berjalan ke arah barat hingga ke Bendung Karet Tirta Menati. Kemudian kita akan berjalan terus menuju ke Dermaga. Dermaganya ada di sisi sebelah barat sana. Kita akan berjalan pelan-pelan di sini. Sekalian kita akan update suasana. Masyarakat yang memanfaatkan Taman Tretonati ini untuk ngabuburit. Tapi mungkin tidak sepopuler dulu ketika awal-awal ini selesai dibangun ya. Jadi ini tidak begitu banyak sepertinya yang menghabiskan waktu menjelang buka puasa di tempat ini. Di sebelah kanan ini kita bisa lihat pipa-pipa hidroponik untuk tanaman hidroponik. Dan kemajuannya seperti apa? Sekarang kita akan update untuk di jalanan Taman Tertonati yang ada di sini ya. Di sini sudah ada penambahan musola. Jadi cakep ya. Jadi untuk kalian yang nongkrong-nongkrong di sini di siang hari. Ataupun juga sore hari. Di sini ada musola yang bisa dimanfaatkan. Kemudian di sebelah sini dulu kita pernah masuk ke ini sebelah kanannya ada kebun tanaman hidroponik. Kita akan lihat dari luar karena ini untuk pengelolanya sudah tidak ada. Jadi sudah pulang ya mungkin. Karena saya datangnya juga sekitar pukul 4 sore. Jadi untuk keindahan Taman Tertonati ini ya. Kita bisa lihat di sebelah kiri sungainya kalinya itu bersih sekali. Dan ini adalah kebun tanaman hidroponik. Dan di situ tidak terlihat ya melon-melonnya. Sehat kalau tidak di kamera. Melonnya sudah berbuah. Cakep ini. Oke kita akan terus menyusuri jalanan ini. Menuju ke dermaga. Jadi untuk teman-teman yang ingin memilih paket Rp25.000. Kalian naik perahu kemudian makan sepuasnya dengan peras manan. Jadi kalau masih belum puas ya bisa tambah lagi. Itu yang paket Rp25.000. Kalau kalian hanya makan secukupnya saja kalian bisa pilih yang paket Rp20.000. Namun kalau teman-teman juga hanya ingin datang ke Joglo tanpa naik perahu bisa. Nanti saya akan tunjukin untuk jalur daratnya. Tidak melalui jalur air ini. Lalu untuk sementara ini kita akan update suasana disini. Sekalian kita menuju ke dermaga. Nanti di kesempatan berikutnya saya akan tunjukin untuk rute daratnya. Sungainya bersih sekali ya. Karena ini tidak lepas dari BBWS. Dan juga para anak-anak muda yang tergabung dalam komunitas perbuli sungai. atau KPS membersihkan secara rutin untuk sungai yang ada disini. Jadi menarik sekali untuk kita menikmati sore hari disini. Jadi kita bisa menunggu waktu untuk berbuka sambil memandang bersihnya sungai yang luas. Jadi memang ini adalah wisata kota Solo yang bisa kita nikmati secara gratis. Kita bisa melihat tetapi cukup dari atas. Karena untuk disini agak tinggi. Jadi kalau kalian pengen merasakan ini. Aliran air yang dari dekat ya kita menuju ke sana. Joglo bambu yang ada di. Kalau warka sekitar itu dulu menyebutnya. Ini pulau Tritonadi. Jadi pulau Tritonadi itu secara literasi memang tidak bisa terjemahkan pulau. Tetapi itu hanya untuk membranding atau mempopulerkan bahwa. Akibat sentiment yang naik itu. Menjadi sebuah daratan di sekitar sungai. Nah disini kita sudah sampai di dermaganya. Jadi kita akan menuju ini. Kita terlihat untuk dua perahu. Ini adalah untuk lomba dayung. Itu bukan yang kita kendarai menuju ke Joglo. Ke Joglo bambu. Tetapi itu hanya untuk yang sport itu ya. Yang untuk loraga. Jadi ini bukan untuk transportasi kita menuju ke Joglo bambu. Ini hanya untuk olahraga. Jadi untuk atletik. Biasanya kalau sore hari itu latihan. Tapi jadwalnya saya kurang tahu. Kapan-apan kita akan update suasana seperti apa. Menariknya ini. Teman-teman ada kita yang sedang berlatih. Mendayung. Oke. Dari sini kita langsung aja menuju ke rute daratnya. Perjalanan kita mulai dari sini. Di daerah Manahan. Kita akan mulai perjalanan dari Manahan. Kemudian nanti kita menuju ke Balai Kampang. Balai Kampang sampai ke Pasar Depok. Depok terus nanti lurus aja ke UTP. Nah disitu nyebrang jalan. Kita langsung naik ke tanggul itu dan menuju ke SMP 17. Jadi dari perempatan Manahan ini kita belok ke kiri. Belah kanan ini sudah terlihat ya. Salter-salter Manahan yang sepertinya juga tidak banyak yang parkir di sini. Sepertinya juga untuk para pedagang juga tidak banyak yang buka. Tapi beberapa masih ada banyak yang buka ya. Di sebelah kanan kita bisa lihat. Banyak kendaraan juga yang parkir di sini menikmati kulineran di selter Manahan. Jadi di sini kita melihat ya banyak sekali kendaraan yang parkir di sebelah kanan ini. Menikmati kulineran di selter Manahan. Kita akan terus berjalan sampai nanti di pertigaan. Kita akan ke arah kanan. Kita akan lewat jalur yang tenang saja. Kalau kiri juga bisa sebenarnya. Tapi sekalian kita mau update untuk Taman Balai Kambang. Apakah sudah buka? Nanti kita akan lihat kalau pagar-pagar ya terbuat dari seng untuk menutup proyek itu belum selesai. Berarti Taman Balai Kambang belum buka. Oke kita ini ke arah timur ya. Mari ke arah timur. Ini tempatnya di belakang Stadion Manahan. Atau di sebelah utaranya Stadion Manahan. Kita akan ke arah timur terus menuju ke Taman Balai Kambang. Ini Taman. Kita akan menuju jalanan di depan Taman Balai Kambang ya. Sudah terlihat Stadion Manahan yang megah. Ya di sana. Cekap ya. Untuk Stadion yang megah ini sudah lisensi internasional. Nah ini untuk ajang-ajang internasional sudah cukup mumpuni. Stadion Manahan ini. Dalamnya luar biasa. Oke kita akan menikmati terus untuk suasana. Jadi suasana di sore hari ini. Di sekitar Manahan. Sekarang sudah steril sekali. Bersih. Kalau di dulu. Di sebelah kanan kita melihat banyak sekali. Shelter-shelter yang banyak sekali ya. Di sana. Sekarang sudah tidak ada. Bersih. Naman sekali untuk kita lewat. Nah dari sini kita akan belok ke kiri. Ini kita menuju ke. Pasar Repok ya. Jalannya di Pasar Repok. Nanti kita akan utara terus. Sekarang kita nyoreh di sini. Menikmati suasana jalanan kota Solo. Kita akan menikmati. Bumbung ini masih cerah. Jadi tidak. Ya sedikit mendung. Tetapi masih bisa kita simpati. Kita pilau kiri. Ikuti jalur yang ini. Dan sebelah kiri kita masih melihat. Ini pagar-pagar yang penutup proyek. Ini masih menutupi pemandangan kita. Ini kalau dibuka kita bisa melihat. Taman Balikambang dari luar ini cakep sekali. Tapi sementara ini kita masih belum bisa melihat. Jadi ketika besok kita lewat sini. Sang yang ini sudah diangkat. Sang yang ini sudah diangkat. Kita bisa melihat. Indahnya Taman Balikambang dari luar. Oke kita akan menikmati jalan ini terus. Dan di sebelah kiri ini. Kita sudah sampai di Pasar Depok. Pasar Burung. Pasar Burungnya kota Solo. Jadi untuk para Kicau Mania. Pastinya mereka akan selalu update. Burung-burung yang sedang musim. Jadi kita akan urus saja. Dan setelah Pasar Depok. Kita juga bisa melihat di sini. Pasar ikannya Depok. Di sebelah kiri. Itu masih ada beberapa yang buka. Ini kalau kalau ke kanan. Kita akan menuju ke Masakit Raya Minol ya. Kita lurus saja terus. Sampai nanti ketemu pertigaan besar. Nah kita sudah ketemu pertigaan besar ini. Jadi di sebelah kiri. Ini kita menuju ke Panahan lagi. Kalau sebelah kanan. Nanti kita akan menuju ke Terminal Tirtonadi. Yang ke arah Terminal Tirtonadi ya. Jadi kita akan nyeberang. Nanti di depan sana ada tanggul itu. Kita akan naik. Melewati jalan yang menuju SMP 17. SMP Negeri 17. Kita ikuti ini ya. Telur ini ternyata banyak juga yang rating ke kiri. Nah kalau lurus ke Terminal. Ini kita ambil kiri. Ini jalanan kampung. Oke kita akan naik pelan-pelan saja. Tidak usah terus gasa. Nah ini kita sudah sampai di kampung. Kampung Tempuran Sumber ya. Jadi kampung Tempuran Sumber. Nah ini lurus saja. Disini nanti ada tiga gang. Ke arah kanan jalannya ada tiga gang. Sedangkan belok yang sebelah sini. Saya akan tunjukin. Nanti kalau kalian belok kesini. Nanti akan ketemu jalan buntu. Kita akan buktikan ya. Kita akan ikuti jalan ini. Nanti kalau memang kalian tidak bisa lewat. Kalian puter. Kalian bisa nanti lewat di gang yang kedua. Atau jalan yang ketiga. Nah ini tutup. Ini bukan jalan umum. Ini masuk ke pekarangan. Atau jalan untuk rumah. Pergambungan. Oke kita balik ya. Kita akan balik. Kita akan ambil ke kanan. Jadi jangan masuk yang di gang pertama ya. Di jalan. Jadi perempatan pertama tetap lurus. Kalian bisa belok di perempatan kedua. Atau nanti kalau lurus terus ke perempatan ketiga. Juga ambil kanan. Itu nanti akan ketemu SMP 17. Jadi buat kalian yang asing dengan kawasan ini. Semoga nanti ini bisa membantu. Perjalanan teman-teman semua. Untuk menuju ke. Joglo Bambu yang. Menurut tuh ini adalah keren. Ini satu-satunya di kota Solo. Yang sebenarnya ini bukan merupakan proyek prioritas. Di era pemerintahan Mas Wali Gibran. Tetapi ini mampu mengangkat. Wisata kota Solo. Oke kita sudah sampai. Di SMP 17. Jadi kita pilih parkir disini. Nah dari area parkir ini. Nanti ada petugas yang berjaga. Dan nanti akan membantu. Kalian juga mengarahkan. Untuk. Masuk ke. Joglo Bambu. Ya. Ini naik tanggul lagi. Jalan ini sudah nyaman. Lalu sudah di. Apa ya. Plaster. Pokoknya lurus aja ikuti jalan ini. Dan sudah terlihat untuk. Boleh kita sebut ini adalah sebuah obyek wisata ya. Obyek wisata terbaru di kota Solo. Oke. Ikuti jalan ini terus. Dan kita akan menuju. Kita akan masuk ke. Joglo Bambu. Di sinilah tempatnya. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Sudah mengikuti video ini tidak selesai. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu di video berikutnya.